Halo guys, selamat datang kembali di channel NoyTV88 Ya guys, ini tumbuhan labu siam kita ya Labu siam yang sudah hampir lama sih ya Nah ini dia guys labu siamnya Nah itu ada lagi guys Nah ini ada lagi Dan ini ada lagi guys Wah itu ada yang besar guys Ini ada yang besarnya nih Jadi yang besar ini kita mau bikin bibit ya Mau bikin bibit nantinya Dan masih ada beberapa lagi ya Beberapa lagi Ini juga ada nih Satu nyelip nih Ini satu Dan ini ada lagi Dan ini masih ada lagi juga Ini satu Jadi guys, kali ini kita bukan panen Melainkan Kita mau coba menyetek atau memangkas Si walut ini agar berbuah lebat nantinya Nih, ini dia nih Ini masih kecil Oke guys, jadi ikutin terus Kita mau memangkas Atau menyetek Kualu ini Karena sudah Begitu banyak daunnya ya guys ya Daunnya udah banyak banget Jadi kita harus Menyeteknya guys Nih, ini dia Nah, daunnya sudah lebat banget tuh Jadi kita harus menyetek ya Agar buahnya banyak Jadi ikutin terus ya guys ya Oke, check it out Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Ya guys Jadi proses pemangkasan ini Atau penyetekan ini Yang pertama Agar Hasil buah maksimal Dan yang kedua Agar Tumbuhan labu siam ini menjalar Atau memperbanyak Cabangnya Agar lebih banyak lagi Begitu teman-teman Jadi kalau kita gak stack Otomatis Apa yang diserap akar tersebut Akan larinya ke daun semua Begitu teman-teman Jadi kita harus Mengurangin daunnya Sebisa mungkin Tapi jangan sampai habis Karena kalau sampai habis Ntar keliatannya jelek dong Atau bisa jadi kemungkinan mati Kalau sampai habis Begitu teman-teman Jadi kita hanya Mencari daun tua dan Ya sebisa mungkin kita memangkasnya Agar Hasilnya Buahnya maksimal Begitu teman-teman Dan alangkah baiknya Setelah kita melakukan Pemangkasan atau penyetekan ini Langsung dipupuk Itu sangat bagus sekali Begitu teman-teman Tapi karena saya gak sempat mengupuknya Mungkin saya mengupuknya besok kali ya Begitu teman-teman Oke Bagi teman-teman semua Apa sih namanya ini Sayuran ini labu siam ini Daerah kalian masing-masing Karena setiap tempat Atau setiap daerah Pasti berbeda-beda sebutannya Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Ya Terima kasih teman-teman Ini sengaja saya percepat Biar Kalian gak Terlalu lama menonton ya teman-teman Terima kasih udah ngikutin channel ini Dukung terus Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa serapan yang diambil dari akar tersebut maka akan larinya ke daun semua guys jadi kita harus rajin memangkas atau men-stacknya agar buahnya lebar mungkin sudah banyak ya yang sudah kita pangkas dari tadi terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti channel NoiTV88 jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke guys, ikutin terus nah guys, tadi kan gelap ya sekarang sudah mulai terang karena banyak daun yang kita pangkas guys sudah banyak banget daunnya yang kita pangkas nah, jadi ini sudah mulai kelihatan buahnya guys ini dia satu kelihatan nggak? kelihatan nggak? ini dia masih kecil nih tuh ini masih kecil dan ini oh iya kalau di tempat kalian masing-masing di daerah kalian namanya apa ya guys ya? ini satu, dua empat lima enam tujuh delapan wow buahnya banyak sekali teman-teman kalau di daerah saya namanya Walu dan kalau nggak salah di daerah Medan ya namanya Jipang kalau namanya sebenarnya Labu Siam ya teman-teman ya kalau untuk di daerah kalian namanya apa silahkan tuliskan di kolom komentar karena berbeda tempat berbeda namanya begitu teman-teman nah ini yang besar tadi dan itu lagi dan masih banyak lagi kayaknya nah itu lah gitu oke teman-teman mungkin sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih